Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya karena kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin di antara itu ada review test aku sih segudang juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk dua senapan efek yang ada di bagian ini nanti kita akan untuk spek-spek dua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin yang saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabernya saya doakan baik-baik saja saya selalu dirancang meskinnya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin ini saya doakan semoga gantikan tulah terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian tuh wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk dua senapan angin nanti kita akan bahas untuk spek-spek senapan angin ini kita bahas dari bagian ujung lara sampai bagian ujung poponya disini sudah sudah ada dua senapan angin F-Ecron yaitu ada senapan angin F-Ecron WTP dan juga ada senapan angin F-Ecron dan mahe meru nanti kita akan untuk spek-spek persatu dari senapan angin ini kita akan bahas dari senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin F-Ecron WTP kita bahas dari bagian depannya dulu kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu ya untuk lasnya ini menggunakan laras H2S yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ordernya itu 22 untuk panjangnya panjang panjang asnya itu 60 cm alunya 12 oh diameternya itu 14 dan di bagian sini itu ada bagian penuntup asnya untuk bagian penuntup asnya sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian sebesar nyampekan sebanyak gantinya itu menggunakan peredam juga kalau digalain senapan angin F-Ecron yang memiliki pasti ada gratis peredam juga gitu ya kalau kita berburuk yang bisik-bisik itu dipakaian peredam saja agar senyap gitu dan di bagian sini juga ada bagian tabung yang namanya bagian tabung tabung ini menggunakan tabung Venom 500 cc di sini bukan menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc dan untuk di antara jenis tabung sudah dilengkapi dengan satu cinciras juga di bagian sini itu ada namanya bagian cincirasnya untuk cinciras itu sebagai fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincirasnya semisal kalau di sini tidak ada cinciras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan dapat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cinciras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya kalian akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu karena tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu karena di sini sudah ada bagian cincirasnya gitu kalau bagian pengisian angin itu bagian pengisian anginnya ada dimana sih Kak ya untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ya ini namanya bagian pengisian angin dan untuk pengisiannya di sini juga menggunakan mini cupu sehingga kalian itu kalian tidak perlu cupu tambahin lagi dan untuk pompanya di sini menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya kalau kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya itu ada dimana sih yang bagian pengisian untuk bagian manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin itu ada di sebelah sini senapan untuk bagian manometernya itu ada di sebelah sini ya di sebelah sini enggak kelihatan dari sini karena ada di sebelah sana dan kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian ini sih jangan sampai di nol kan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bocor juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di ini agar senapan angin kalian itu pasti awet banget untuk bagiannya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa setara aja gitu oke kita lanjut bahas ke bagian tengahnya di bagian tengah sini ada bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber adalah seri 6 semi CNC untuk senapan angin F-Ecran WTP ini masih menggunakan yang namanya seri 6 atau semi CNC dan untuk di bagian atasnya chamber di bagian sini ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atasnya chamber ada di sebelah sini ya dan bagian pengisian pun untuk pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah chamber ada di bagian sini intinya setiap pengisian angin itu pasti ada di tengah-tengah chamber ya untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada juga itu yang satu pengisian tapi untuk senapan angin F-Ecran WTP ini ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selerakan karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit intinya kalau misalkan kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selerakan karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu untuk bagian samping yang di bagian sini itu ada bagian tarikan tarikannya ini menggunakan tarikan yang modern atau tarikan sheet lever bukan lagi lagi menggunakan keharian belakang tapi di sini sudah menggunakan tarikan sheet lever dari namanya tarikan sheet lever sehingga terlebih mudah banget dan pasti enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan namanya itu tarikan sheet lever gitu loh untuk di bagian belakangnya sampai di bagian sini atau ada bagian setelan power atau bagian setelan power ini bisa kalian putar kekini untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak pepi, piawa dan lain sebagainya intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat kalau di small game itu baru yang bulan kecil seperti burung, tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar langsung small game itu yang kecil gitu ya untuk di bagian bawahnya sini ada bagian trigger atau triggernya ini sudah menggunakan trigger mark ya trigger modern itu trigger mark karena di sinapan angin itu ada dua trigger atau ada trigger kasih dan juga ada trigger mark tapi kalau di sinapan angin ini sudah menggunakan namanya itu trigger mark ya atau trigger yang modern dan untuk di bagian atasnya trigger itu ada bagian safe trigger trigger atau pengaman picunya di bagian sini ada bagian pengaman picunya ya atau safe trigger-nya untuk untuk safe trigger-nya itu sebagai mempengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalkan senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kau akan tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safe trigger-nya saja agar aman dan pasti dipakai untuk sembarang orang gitu tadi sudah kita bahas sesuatu spek-spek senapan angin yang bagian depan kita bahas ke bagian belakangnya itu bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor tombol atau popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga piaw dan pasnya tidak mudah patah juga ini akan awet banget karena pembatasan dari bahan kayu maoni ya dan bagian sini itu ada bagian selan pipi yang pasnya bisa dinaikunkan untuk sesuai dengan selera kalian jika kalian inginnya lebih tinggi bisa diatasnya saja kalau disekali lebih tinggi bisa diturunkan saja yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian kalian bisa diataskan dan bisa diturunkan juga dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sand dan bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian karena disini pembatasan dari karet mentah gitu ya oke tadi sudah kita bahasin spesifik senapan angin efekon WTP selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua senapan angin efekon mahe merum kita bahas dari bagian depannya dulu yaitu bagian larasnya untuk rasnya ini menggunakan laras improt yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya itu ada double serombong yang berwarna biru juga namanya serombong dan bagian luar yang namanya hitam yang berwarna hitam ini namanya juga serombong untuk serombongnya ordernya itu 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alunya 12 oh diameternya 14 dan di bagian ujungnya laras ada bagian penutup larasnya ya di bagian sini tuh ada bagian penutup laras seperti ini tapi ini tidak ada penutup larasnya intinya setiap ujung laras pastinya ada bagian penutup larasnya semua untuk menutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian bisa banget gantinya menggunakan senapan angin dan untuk digalir senapan angin juga menyediakan bolus peredam juga yang gratis peredam untuk di setiap pembelian senapan anginnya intinya kalau kalian suka yang berburu yang senap senyap dipakaiin peredam saja gitu ya agar tidak berisik dan untuk bagian tambahannya laras di bagian sini tuh ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc bukan kalian menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung V6 dan di bagian tabung juga ada namanya Mahamel di sebelah sini dan di bagian di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincelas juga ada di bagian sini untuk bagian cincelasnya untuk cincelas itu sebagai memperfungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget dan pastinya tidak akan coba tidak gunakan untuk berburu tidak ada bagian cincel larasnya Coba kalau di sini ada cincelas pas Hai akan goyang-goyang dan kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di disini dilengkapi dengan jelas seagaran aman dan fastnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincel larasnya nah gitu dalam bagian pengisian angin bagian pengisian angin itu ada di mana sih każdy bagian pengisian angin ini ada di sebelah sini ya namanya ini bagian pengisian angin dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini-kupler sehingga itu tidak perlu kupler tambahan lagi dan lalu pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga hanya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya itu ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya dibawahnya senapan angin ini untuk bagian manometernya ada di bagian sini ya kalau yang tadi ada di sebelah sana kalau senapan angin ekran mahal meru ini untuk bagian manometernya di bagian bawahnya senapan angin ini dan kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya sangat sampai di nol kan jadi misal kalau senapan angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nol kan intinya agar senapan senapan angin itu pas untuk tabungnya tidak mudah bodoh juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nol kan gitunya agar senapan angin itu pasnya tidak mudah rusak untuk tabungnya tidak mudah bodoh juga makanya kalau bisa itu setara aja jangan sampai di nol kan atau di habiskan gitu ya dan disini juga ada bagian chambernya untuk chamber ini menggunakan chamber seri 7 full CNC kalau senapan angin fkn mahal meri ini sudah full CNC kalau yang tadi masih semi CNC ya kalau yang ini sudah full CNC kalau dibagian atasnya chamber itu ada bagian lemonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atasnya chamber ada di sebelah sini kalau dibagian tengah-tengahnya sini itu ada bagian pengisian pelurunya ya itu ya pengisian peluru itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya chamber ada di bagian sini untuk pengisian itu ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai sesuai selera karena ada dua pengisian semisal kalau sekalian ini magazine bisa diisi dengan magazine kalau di screen magazine bisa diganti dengan single suit aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera karena ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu untuk bagian tarikannya itu tarikannya itu ada di bagian sebelahnya ada di bagian sini untuk tarikannya untuk tarikannya juga sama menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikannya karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever dan untuk di bagian bawahnya sini di bagian belakangnya chamber ini di bagian belakang itu ada bagian sound power, sound power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan sound power itu jangan sampai kebalik yang big game nya besar dan semua game itu yang kecil gitu ya untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermag ya bukan lagi menggunakan triggermag tapi disini sudah menggunakan triggermag dan untuk di bagian atau set trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya atau pengaman picunya atau safety trigger-nya itu intinya itu buat pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang dan misalkan senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocot pengaman picu atau safety trigger-nya saja agar aman dan lepasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan bagian popornya disini menggunakan popor klasik yang terbeda dari bahan kayu mau nih sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah ya kalau yang tadi menggunakan popor tombol kayak bawah ini menggunakan popor klasik dan untuk popornya ini sudah di finishing berwaran coklat seperti ini ya kalau di bagian atasnya popor itu ada bagian setelan pipih yang pasnya bisa dinaik untuk sesuai dengan selera kalian ya bisa banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian jadi di atas kan dan juga bisa diturunkan juga gitu dan di bagian belakangnya popor itu ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet unta sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian karena disini pembatasannya itu dari karet unta gitu oke tadi sudah kita bahas untuk spek-spek dua senapan angin ini sekarang kita lihat ke harga dua senapan angin ini untuk harga senapan angin yang yang FKN WTP ini harganya cuma 3.900.000 saja dan itu sudah termasuk free ongkir di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT nya juga dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapan yaitu ada tas talisan dan gantungan puru-puru tas magazine perdam dan juga ada STKS nya juga intinya harganya murah banget dan pasti sudah mendapatkan kelengkapan senapan angin yang kedua harganya harganya cuma 4.200.000 saja harganya cuma selisih 200.000 saja dari yang atas ini dan itu sudah termasuk free ongkir juga yaitu di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT untuk bonus-bonusnya juga sama ada tas talisan dan gantungan puru-puru tas magazine perdam dan juga ada STKS nya juga nantinya harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus ini sudah pasti mantap banget dan untuk bonus-bonusnya juga banyak banget ini cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya karena harganya itu yang murah banget dan sudah mendapatkan fasilitas yang banyak banget atau bonus-bonusnya gitu ya dan untuk di bulan Oktober ini di galeri senapan angin itu juga menyadakan 3 promo itu ada 3 promo ya intinya itu ada paket A, paket B dan juga ada paket C untuk promo-promonya untuk paket A itu ada free ongkir dan juga free senapan angin intinya senapan angin itu ada 2 varian itu ada SAV AC dan juga ada SAV INNOVA intinya kalian bisa pilih itu salah satu senapan angin tersebut dan untuk yang paket B itu ada free ongkir dan juga free tire nya dan untuk yang paket C itu ada free ongkir dan juga free pompanya intinya kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayaran disini ada 2 cara itu ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat masalah TOD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke seriusan anda dan untuk atas kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke saya sedikit rekomendasi saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketinggian saya dan tulis di kolom komentar di bawah ini saya Dara Pembentung Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh